Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita kembali berjumpa dalam program Hikmat Pagi Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kehidupan Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan Dia Mari kita masuk di dalam doa kita, mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur pagi hari ini kami diberi kekuatan yang baru Kami diberikan kesempatan untuk kehidupan ini Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu peserta dengan kami Tuhan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak Tuhan Kami serahkan hari baru ini supaya kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan Dipenuhi dengan sukacita, kesehatan dan kami memuliakan Tuhan Dimanapun Tuhan berkenan untuk menolong kami Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita hari ini adalah konsekuensi gembala Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 18 dan 19 Demikian firmannya Aku berkata kepadamu Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Ana Cetas dalam sebuah renungannya menceritakan demikian Teman saya mencari gereja untuk beribadah Lalu ia mengatakan bahwa ia telah menemukan gereja yang ia inginkan Saya menyukai gereja ini Karena tak harus mengubah gaya hidup saya Yang suka berpesta pora Gereja ini tak membuat saya merasa bersalah Atau menuntut apapun dari diri saya Saya puas dengan diri saya ketika berada di sana Cerita itu membuat Ana Cetas bertanya-tanya Berapa banyak orang yang berada di situasi semacam itu Kekristenan mereka disebut penulis W. Waldo Bits sebagai selingan akhir pekan yang menyenangkan Namun apakah Yesus memanggil kita untuk hidup seperti itu Bits berkata Tak ada AC dan bangku gereja yang empuk di gereja pinggiran kota Yang dapat menutupi kebenaran Bahwa menjadi murid Kristus itu menuntut harga Bahwa bagi pengikut yang setia Selalu ada salib yang harus dipikul Tak seorang pun dapat memahami kekristenan secara mendalam Bila hendak masuk ke dalamnya Hanya untuk menikmatinya sebagai selingan akhir pekan yang menyenangkan Di akhir renungannya Cetas memberikan pertanyaan Apakah agama anda hanya suatu selingan akhir pekan yang menyenangkan Tak ada yang dapat menggantikan hubungan kita yang sangat penting dengan Yesus Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Ada orang-orang yang membangun imannya kepada Yesus Kristus Seperti teman anak Cetas di atas Mereka memberi diri dan menyebut dirinya orang-orang Kristen Tetapi gaya hidup mereka tetap seperti orang-orang dunia Persekutuan bersama anggota gereja Dan pengenalan akan Kristus hanya sebatas surah-hura serta retorika belaka Selingan akhir pekan yang menyenangkan Tuhan Yesus memberikan penegasan yang jelas kepada Petrus Bahwa kehidupan sebagai murid atau abdi Kristus tidak seperti yang dikehendakinya Bahkan dengan belak-belakan Tuhan Yesus memberitahukan akhir perjalanan kehidupan Petrus Yang tidak mudah tetapi menyakitkan Murid-murid atau abdi Kristus harus siap dan rela Menjalani kehidupan pelayanan yang tidak mudah dan penuh tantangan Abdi Kristus senantiasa siaga dan berjaga-jaga untuk menuntaskan panggilan pelayanannya Konsekuensi kembala memuliakan Tuhannya Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai murid-murid Tuhan Senantiasa tidak mencerminkan kehidupan yang Tuhan mau Kami masih hidup dengan cara kami yang lama Kami masih menikmati kehidupan dalam dosa Bahkan Tuhan kami menganggap ibadah kami hanya sebuah akhir pekan yang menyenangkan Yang membuat hidup kami bahagia Namun sesungguhnya kami tidak menemukan Tuhan di sana Oleh karena itu Tuhan tolong kami Supaya di dalam kami menapaki hari-hari yang Tuhan beri Kami senantiasa hidup sebagai murid Kristus yang sejati Kami hidup dalam kebenaran Kami hidup dalam kekudusan Bahkan ketika kami menentang arus zaman Meskipun itu sulit Meskipun itu susah Meskipun itu tidak mudah Kami tahu itu panggilan Tuhan bagi kami Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan Berkati kami hari ini Supaya kehidupan kami sepanjang hari ini Sungguh-sungguh mencerminkan Murid-murid Tuhan yang kau berkati Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya Tuhan menyertai setiap kita Dan mari kita hidup Menunjukkan gaya hidup Murid-murid Kristus yang memuliakan dia Jaga kesehatan Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton!